Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas semua untuk kawan-kawan Sebelum lanjut ke video ini Jangan lupa di like, komen, dan klaskan Ini adalah proses pengelasan Perangkat sendiri saya aliran GTX Untuk budi sendiri saya memakai budi KTM 85 tahun 2021 Proses kali ini adalah masuk tahap pengelasan Rasa yang memakai lascar pit Karena untuk detailing bagian pengelasan untuk rangka yang kurang rapi Ini adalah masuk proses penambahan 4 bagian rangka Supaya rangka kelihatan gemuk Lanjut proses kedua adalah proses gerinda Saya memakai geli asah Fungsi dari ini sendiri adalah Untuk penghalusan bagian rangka yang kena las yang kurang rata Untuk detailing ini sendiri memakan waktu sangat lama Masih di proses gerinda asah memakai asah batu Merk ini Dan gerinda saya sendiri memakai mark makpek Untuk posisi kali ini Diusakan memakai kacamata Karena agar nanti jika ada percikan dari gerinda itu sendiri Tidak mengalami mata Dan kita bisa Saktilah dapatnya menjaga keselamatan kerja Proses ketiga Proses ketiga masuk tahap gerinda memakai mata gerinda amplas ukuran 40 Fungsi dari ini sendiri adalah penghalusan biar lebih harus lagi Dan mempermudah saat pengamplasan nanti Halusnya air tidak mengecewakan Masuk proses ini Fungsinya sendiri adalah fondasi awal untuk epoksi Gear kuat nempel Karat-karat tidak keluar lagi saat nanti proses pengecatan Lanjut masuk proses amplas 240 Karena posisi ini saya menggunakan air Diusakan pengamplasan di tekan-tekan rata ya Karena apa fungsi ini sendiri Agar karat-karat hilang saat nanti proses epoksi Fungsi epoksi itu sendiri adalah fondasi pertama Atau fondasi awal agar cek kuat nempel dan tidak timbul karat lagi di kemudian hari Masuk proses keempat Tahap ini adalah proses cuci Saya sendiri memakai sabun ekonomi Sabun sejuta umat untuk tukang cek Fungsi ini sendiri adalah membuang sisa-sisa kotoran Yaitu karat, oli atau flag lain yang membandel pada rangka ini sendiri Diusakan pada posisi kali ini Membunuhkan kuas ukuran nomor 4 Dan di tekan-tekan agar busa itu timbul keluar Supaya hasil cuci ini bisa bersih maksimal Karena dalam proses ini Kalau kawan-kawan tidak detail Itu bisa mempengaruhi nanti di proses lanjutannya Epoksi sendiri tidak mau menempel Seperti biasa proses ini Penguasaan di negara ini Lanjut masuk proses keempat Disini masuk proses epoksi Jangan lupa memakai masker untuk CP kesehatan Karena paru-paru itu sendiri mahal harganya Tidak dijual di toko sebelah Untuk epoksi sendiri Jadi saya menggunakan epoksi merek D&T Dan thinner tadi menggunakan thinner merek Dakar MD Oke aplikasi ini diusahakan Opelosannya itu main kental saja ya Karena kalau main ancar nanti itu Pori-pori yang sisa pengelasan itu bisa kelihatan Tidak bisa teruntuk dengan rapi Untuk spray gun sendiri Saya menggunakan merek Sagula Jenis Sagula F75 Kalau tanya tekanan bar Maaf disini saya tidak bisa menjelaskan dengan detail Dikarenakan saya masih manual Setelan angin memakai Setelan angin yang terjawab pada spray gun langsung Untuk setelan angin sendiri Saya menggunakan sistem main kalem saja Cara panjemprotan sangat kuatih biasa Kalem-kalem Ngi wonongan Ngi wonongan Ngi wonongan Ngi wonongan Ngi sodur Ngi sodur Ngi sodur Moga jadi Dlok tiwi Kurangnya kebie Sepil hasil akhir Moga cek kawan-kawan Kurangnya gimana Cukup sekian dulu ya Video kali ini Dan tunggu video menarilannya Di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup sekian dan terima kasih kalau sudah melihat video saya